Intro Nah sekarang saya sudah di perjalanan Di sini suasana sangat sepi sekali karena sekarang sudah pukul jam 3 pagi Artinya sebentar lagi adalah waktu untuk subuh jam 4.15 Saya akan bertemu dengan Mbak Ajeng untuk sahur bersama Kebetulan Mbak Ajeng ini suka makan sahur tapi makanannya adalah makanan Amerika Bukan makanan Indonesia atau makanan yang Asia lainnya Dan yang menarik Mbak Ajeng ini setelah sahur dia akan langsung bekerja yaitu sebagai pelempar koran Kita ikuti aja ya Inilah keluarga Mbak Ajeng Trihapsari yang tinggal di kota Gathersburg, Maryland Di kalangan komunitas diaspora Indonesia di kota ini Mbak Ajeng dikenal dengan bisnis usaha Somai Maryland Dimana semua racikan dan bumbu somai dimasak sendiri Di sisi lain Mbak Ajeng juga bekerja ngoran Alias bekerja sebagai pelempar koran ke rumah-rumah dan apartemen Profesi ngoran ini sudah dijalani selama bertahun-tahun Selama bulan Ramadhan sesekali Mbak Ajeng mengajak anaknya untuk makan sahur di restoran Amerika yang buka 24 jam Nah sekarang saya sedang bersama dengan Mbak Ajeng yang lagi sahur tapi makanannya makanan Amerika Jadi kalau biasanya makan pakai rawon kali ini makannya makanan Amerika Di rumah bosen karena makannya cuma nasi Sayur asem atau satu ayam Mereka pengen yang beda Kita pergi ke IHOP yang kebetulan dekat dengan rumah Menunya pancake, turkey bacon, sama telur Bismillahirrohmanirrohim, na'waitu ma'hodi, an'ada'i farisari Ramadan lillahi ta'ala Saya sengaja berkuasa di bulan susu Ramadan karena wajib berkata Allah Ta'ala Selamat sahur Setelah 15 jam, hanya ada 1 jam lagi Jadi itu tidak merasa berbeda dengan seluruhnya Nah bersama dengan Mbak Ajeng, menu saya kali ini ada telur ceplok, ada turkey sausage, dan ada kental Jadi breakfast sahur ala Amerika Selesai sahur, Mbak Ajeng langsung menuju gudang koran Dimana seluruh pelopor koran berkumpul dan mengambil koran-koran yang akan dibagikan pada hari itu Koran-koran ini disebarkan di wilayah Montgomery County, tetap di negara bagian Maryland Koran yang disebarkan adalah The Washington Post Koran berduansa sosial, politik, dan ekonomi ini masih diminati oleh pembaca di kota ini Ini ada beberapa koran, sekitar 350 untuk saya serving pagi ini Ada Wall Street Journal, ada Washington Time, Washington Post, US Today, ada Korea, ada New York Time, ada Indonesia Sekarang saya lagi mau loading Tadi habis sahur bareng anak-anak Anak-anak sudah saya drop Terus saya langsung kerja Setelah mengisi bensin, Azan Subuh telah memanggil Mbak Ajeng lalu menghentikan mobil dan sholat di dalam mobil Hari ini 400 koran dilempar dalam waktu 2 jam Bahkan bila ada kesempatan mendapatkan tambahan koran dari sumber lain Mbak Ajeng bisa melempar 1000 koran dalam 3 atau 4 jam Setiap hari sebenarnya saya sahur itu di jalan Setelah sebelum saya berangkat koran, saya selalu menyiapkan makanan sahur buat anak-anak Setelah itu saya berangkat koran, mereka makan sendiri dan kebetulan hari ini saya punya kesempatan untuk makan sahur bersama anak-anak Nah terus setelah saya makan sahur di IHOP tadi Ada anak saya bawa pulang, saya langsung ngoran seperti biasa Sehari saya 400, kalau weekend 600 Kalau hari biasa saya makan waktu 2,5 jam Tapi kalau misalnya weekend itu 3,5 jam Kalau saya bawa enjoy aja ya, saya nikmatin aja selama bulan puasa ini Ternyata Alhamdulillah maupun saya ngoran, paginya saya juga ada kerjaan Alhamdulillah sampai maghrib tuh Alhamdulillah kuat-kuat aja Sebenarnya pada prinsipnya sih saya nikmatin aja hidupan yang ada di sini Alhamdulillah saya bersyukur apa yang Allah berikan kepada saya dan anak-anak saya Sampai saat ini ya kayak diberi kesehatan, rejeki Ya saya anggap itu semua rahmat yang Allah berikan kepada saya sekeluarga Jadi kalau misalnya dukanya ya insya Allah kita bawa seneng aja hidup di sini Selamat penunaikan ibadah puasa di Belan Susi Omadon Mohon maaf rakyat balbin Semoga puasa kita selalu mendapat rahmat hidayah dari Allah SWT Amin